Halo, selamat sore menjelang malam guys Hilang Sakit hati Ini karena kesalahan sendiri Terburu-buru, tergesa-gesa, gegabah Video yang udah aku edit dari semalam Udah aku masukin back sound Aku live sama kalian dan kalian bilang posting sekarang Makanya semalam aku bergadang untuk edit video Yang durasinya hampir 2 jam Dan selama aku bikin vlog-vlog itu yang membuat aku banyak terharu Karena ada malaikat-malaikat yang aku temui Aku ketika aku bikin vlog itu Tujuanku mau cari koko niko Dan aku ibaratkan seperti harta karun Tapi ketika di perjalanan selama aku vlog Aku ketemu dengan orang Papua Namanya Ka Ero Aku minta maaf banget Ka Ero Gak bisa up video ini karena hilang semua videonya Aku hapus Aku ketemu dengan orang yang lagi meniti kari di Jakarta Orang Papua Anak keempat dari lima bersaudara Dan dia kuliah di Trisakti Dengan semangat pulang balik Yang terbaiknya aku dapatkan dari dia Makanya aku ingin sharing ke kalian lewat video yang aku udah edit Ditambahkan back sound-back sound yang menarik Dan selanjutnya aku ketemu dengan anak kecil yang kedua Di daerah Sudirman yang bernama Li Lizal Agak mirip dengan Liza Penulis Elija Dan ketika aku ketemu dengan dia Aku banyak mendapatkan pelajaran juga Aku tersentuh dengan anak yang berusia 6 tahun Semua orang suka minuman yang aku promosikan ke Koniko Tapi dia gak suka ke Koniko Karena dia suka minuman yang sehat yaitu air putih Dia gak mau dikasih dessert juga Dia bilang itu gak enak, itu pahit Dia suka minum yang lebih minum-minuman kesehatan Dan ketika dengar ceritanya Dia ternyata masih kecil Ingin menjadi ustad Dia ingin menjadi berkat buat orang lain Dia ingin membantu pengemis Dia ingin membantu pengamen Tapi dia juga lagi jual tisu Punya uang hanya sedikit Tapi dia ingin membantu banyak orang itu Tapi dia bilang dia gak ada uang Kalau dia kasih mamanya marah sama dia Dan dia kalau pulang sering ditabok Sering ditabok dipukul sama kakaknya, abangnya Tapi dia bilang dia sabar Sabar aja Dan dia percaya Allah itu baik buat kehidupannya Itu adalah dua malekat yang kutemui Setidak aset ketika aku menemukan Koko Niko itu Ini curhat-curhatan unduk-unduk Aku ingin keluarkan semua Dan dengan aku mengedit itu Back sound yang aku tambahkan Aku mendapatkan pesan moral yang tinggi Dalam jalan kehidupan ini Ada banyak orang-orang yang lebih Lebih lagi menderita sebenarnya Tapi sekarang kita merasa kita mengeluh Dengan keadaan Kita mengeluh dengan hal yang kita lakukan Tapi ternyata Ketika aku mendengar dari anak ini Dari Kak Ero Aku mendapatkan pelajaran yang menat Dan itu penting untuk aku bagikan ke kalian semua Cuman sorry aku ceritakan sedikit Malam hari aku edit Itu dia sampai subuh Sampai subuh back sound aku udah taruh semua Hanya back sound yang aku mainkan Mainkan disitu dan itu udah tepat Dan ketika aku bangun Aku sudah edit Dan sekarang aku baru mau post Di jam sekitar Sekitar 5 menit 10 menit Aku udah mau posting Aku save dulu Tetapi pas aku mau save Di handphone aku Ada tertulis untuk Bersihkan dulu Karena ini hampir 2 jam Jadi harus dibersihkan dulu Di foto-foto aku Hapus dulu sebagian Dan betapa anehnya aku Kita hapus semua Kita hapus semua Betapa begonya aku Bodohnya aku Aku gak sampe berpikir panjang Karena main hapus-hapus aja Aku hapus juga file itu Aku hapus juga di file itu Dan ada yang baru hapus juga Aku hapus semua Untuk mengosongkan itu dia Dan ketika aku hapus semua Aku balik Untuk meng-save video itu Karena ketika aku hapus sebagian Masih tetap kurang ruang Aku hapus lagi Masih kurang ruang Dan ketika aku hapus Sebanyak-banyak Banyak lagi Dan aku juga sudah hapus File-file video yang Vlog-vlog semua itu Dan ternyata Di aplikasi tersebut Tertulis bahwa Video yang aku sudah hapus Aku gak bisa meng-save video ini Karena hasil video aslinya Realnya aku udah hapus And semua Selesai semua Hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Hal-hal yang menarik Aku ingin bagikan ke kalian Tak jadi Secara manusia Aku pribadi Ketika aku hapus Ada tulisan Tidak lagi bisa meng-simpan itu Karena file-nya sudah hilang Aku gak tau Cara ngebalikinnya Kata Jio juga Aku udah tanya ke Sekali juga gak tau Itu udah hilang sih Kalau gak salah Mau dia di iCloud Atau gimana Aku gak tau Tapi kalau ada kalian yang tau Yang tau betul-betul Aku mohon Dikasih komen Di video ini Karena ini video ini aja Aku akan up di youtube Sebagai klarifikasi permohonan Maaf aku yang kalian sudah Tunggu vlog aku ini Tetapi vlog ini Hilang semua Jadi inilah perwakilan videonya Aku dengan baru bangun Baju yang kemarin Udah Seperti inilah aja Aku intinya Mau minta maaf Kepada kalian semua Karena vlog itu Tidak 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 jadi di posting Kalaupun Aku sekarang sudah Begini saja Ini karena kesalahanku Jadi pelajaran ke depannya Aku ikhlas Sudah yang terjadi itu Tapi kalau Tuhan Masih berkenan vlog itu Untuk naik kembali Kalau Tuhan Masih berkenan Untuk File itu ada lagi Guys Aku minta tolong Mungkin ada yang Tuhan Akan utus kalian Yang sementara menyaksikan ini Untuk memberitahu aku Bagaimana cara aku Mengembalikan Atau cari dimana Video yang sudah aku Hapus 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 Itu Itu penting sekali Kalau memang Sudah tidak Ya udahlah Aku ikuti permintaan kalian Aku gak taruh Back sound Back sound Itu semua Murni aku Aku langsung Tambah-tambah Aku posting langsung Kalaupun itu terjadi Kalaupun Itu terjadi Sekali lagi aku Mohon-mohon maaf Tidak ada vlog itu Vlog itu hilang lenyap Hilang lenyap Aku gak tau lagi Mau ngapain Aku sakit hati Jujur Secara manusia Kecewa Aku kecewa Karena Kenapa ini terjadi Kecewa aku guys Jujur ini Ini aku up Di video ini Aku posting Di Di hari ini Sekarang aku langsung up Di youtube Tanpa-tanpa editing Apa segala macam Guys Sakit ini hati Karena ketika aku Baca Aku udah edit Karena aku belum Belum bisa edit Tapi aku mau belajar Depan editan itu Aku sudah lihat Wah ini Keren banget ini Karena memang sambil Aku tersentuh juga Dengan malaikat-malaikat Aku ketemui Itu orang-orang yang begitu Dapat menginspirasi Dan memotivasi Dan itu konten Yang aku rindukan Sebenarnya Dan ternyata Ketika dia hilang Aku hapus Karena kesalahanku sendiri Aku kecewa Kecewa ini Hati kayak Lebih sakit Daripada Ditinggalin cewek Lebih sakit Daripada diputusin Lebih sakit Ini sakit banget ini Tapi aku udah gak tau Mau ngapain lagi Aku hanya bisa rekam ini Untuk menjadi sebuah klarifikasi Aku karena aku mau mohon maaf Aku gak enak sama kalian Kalian sudah menunggu vlog ini Di tiktok kemarin Aku lagi sudah Up aja kak Malam ini Malam ini Akhirnya kita sepakat besok Dan inilah hari ini Untuk tepat Aku bilang Sekitar jam 4 Jam 5 sore Sekarang menunjukkan Jam 4 Jam 5 sore Sudah waktunya aku posting Tapi tidak bisa Sorry aku berkata-kata Terlalu panjang Seperti ini guys Jadi pelajaran buat kita Apa yang kita sudah lakukan Dengan Dengan Apa yang kita sudah maksimalkan Terkadang itu Menurut kita itu Ya tutup paling maksimal Dan Mungkin ini Bukan Beda lagi mungkin Rencana yang Tuhan ada Sekarang aku belajar Untuk mengikhlaskan pelan-pelan Supaya hatiku Tenang Adem Ya Oke lah Kalau begitu Aku sudah ikhlas Kalau memang Betul-betul Video itu Pergi Mohon maaf Sekarang lagi Kalian pasti kesel Karena Kenapa Kak Jorgi Segawa itu Ngehapus video Kayak gitu Nggak mikir dulu Ya karena Kebodohanku inilah Yang membuat ini terjadi Dan aku menyesal Aku menyesal Udah menghapus itu Tanpa berpikir Keberapa kali Karena Tujuanku hanya ingin Mengosongkan Mengosongkan Memori Karena sudah mau full Supaya bisa Save video ini Aku edit Dan aku post Tapi dia hilang Selamanya Sekarang aku Serahkan saya Sama Tuhan Apapun yang terjadi Kalau memang Vlog itu akan Ditayangkan Dan memang Betul-betul Masih bisa di up Berarti Tuhan berkenan Untuk itu di up Mungkin Kalian yang komen Akan tergerak hati Untuk memberitahukan Bagaimana menemukan itu Tapi kalau memang Vlog ini tidak bisa naik Dan vlog ini Memang sudah hilang Selamanya Ya udah Aku terima itu Mungkin itu menjadi Suatu Ada hal yang Rencana baik Yang Tuhan sudah Atur dalam hidupku Dalam karyaku Dan juga Begitu juga Buat kalian Kalian semangat ya Berkarya Kalaupun ada hal Yang membuat kalian Kecewa Kita berpikir Positif aja Bahwa Rencana kita Tidak jauh lebih baik Dibanding rencana Tuhan Jadi Rencana Tuhan Yang paling terbaik Buat kita Kalau gitu Aku mau tenangkan diriku Aku minum air Dan aku makan Dan dibeliin Mas kuning Sama mas kaya Seteraku Baik banget Aku bersyukur Dikeling dengan orang-orang yang baik Kalian juga Orang-orang yang baik Coba buka foto Terus buka Terus buka apa Itu juga tadi yang aku buka Setauku Kalau Setauku ya Tadi Kalau aku save Itu akunnya Kayaknya aku gak save Karena pas aku hapus Memang hilang juga Ah Udah lah Udah terjadi juga Mungkin ada hal yang lebih baik lagi Yang Tuhan akan Udah Kalau kayak gitu Memang Tapi Aku cuma minta maaf Sama kalian ya Yang udah mengharapkan banget Ini vlog Karena aku udah spill-spill sedikit Malaikat-malaikat Dan ini memang Aku gak rasa vlog ini Selama aku vlog Karena memang aku baru belajar vlog Ya Wajar lah Mungkin ada rintangan seperti ini Tapi selama aku vlog Memang baru berapa kali Aku buat-buat video Vlog ini yang gak tau Aku paling Paling suka Dan paling aku nyaman Dan Aku senang Mudah dulu Anggir makannya Oke Video ini aku apa Thank you yang masih support aku Subscribe channel aku Like dan komen Join aku Supaya aku dapat memberikan Karya-karya yang lebih baik lagi Dan belajar menjadi lebih baik Terima kasih semuanya Supportnya Kita gak pamitan Ini baru hal Ini baru tantangan Yang aku harus lewati Sebagai mungkin Content creator Ini adalah tantangan Tantanganmu ada juga Kita semua punya tantangan Dan Tuhan tahu apa yang terbaik Buat kita Banyak pelajar aku dari sini Ikhlas Sekarang aku udah ikhlas Karena kalo gak ikhlas Sakit sekali hatiku Aku gak ikhlasin Berasa kecewanya Berat banget Tapi lebih banyak Aku ikhlasin aja Sampai ketemu Di blog lokal selanjutnya Thank you untuk supportnya Love you guys Dadah Cuma bahas menit lepas aja Dadah 1 2 2 3 3 4 5 15